Ya Habibiyah Muhammad Ya Habibiyah ada banyak lagi kesalahpatan yang ter yang dia buat kesayasan Saya ingin pergi jauh dari dia tanpa harus menggugat kalau dia mau nikah lagi urusan dia usahakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Eh perlu kita pahami bersama dikatakan oleh salah satu ulama' salih dan banyak yang mengatakan beliau wali minna ula'illah Ulamak Mesir dalam ceramahnya saya dengarkan beliau mengatakan perceraian itu adalah membuka pintu musibah dan balak Makamagal Perceraian membuka pintu balak Jangan anda kira dengan anda cerai anda akan bebas Setelah apalagi ketika anda punya anak dari dia Akan tumbuh masalah demi masalah yang lebih berat daripada anda sabar kepada suami anda tadi itu Anda diantara dua kesabaran Sabar dengan suami yang seperti itu Harapannya mudah-mudahan dia berubah Dengan doa anda dengan nasihat orang dengan sikap anda mungkin lebih baik lagi Kadang-kadang kesalahan suami itu dari kesalahan istri dia kurang pandai maaf ini ya saya nggak tahu siapa anda tapi kebanyakan Kesalahan suami itu dari kesalahan istri Kurang bisa melayani suami dengan baik sehingga suami itu bersalah Walaupun tidak selalu seperti itu Kesabaran anda dengan suami yang semacam ini yang anda keluhkan sekarang Dengan kesebar kesabaran anda setelah anda cerai saya yakin lebih berat setelah anda cerai daripada sekarang Dan itu yang kejadian yang ada di sekitar kita kita bisa melihat Setelah cerai apakah keadaan orang itu lebih baik kebanyakan tidak Kebanyakan jarang sekali yang keadaannya lebih baik Apalagi sudah punya keturunan Akan timbul masalah dari sini masalah dari sini masalah dari sini dan seterusnya Karena itu beliau mengatakan perceraian adalah membuka pintu balak dan masalah Bukan ketika ada masalah anda nggak mampu cerai itu menyelesaikan masalah Itu salah besar Itu salah besar akan datang setelah anda cerai masalah demi masalah yang lebih berat dari masalah anda sekarang Yang anda belum sadari itu sekarang Dan ini banyak terjadi sudah Oleh karena itu saran saya selama anda bisa sabar Sabar Tidak mau mau dibanguni sholat jumat ustadz Jangan dibanguni Jangan dibanguni Bukan kewajiban anda membangun suami ketika dia sudah tidak mau Dosa-dosa dia bukan dosa anda Nanti tapi jangan dibiarkan Anda cari orang yang bisa menasihati suami anda Anda cari orang yang bisa mendekati suami anda Mengajak suami anda Mungkin suami anda Seperti itu karena pergaulan karena salah teman dan seterusnya Jangan kesalahan suami membuat anda jadi perempuan bersalah Suami nggak sholat jumat akhirnya anda kurang ajar sama suami Suami dosa besar ninggalkan sholat jumat dan anda dosa besar kurang ajar sama suami Yang jelas dosa suami tidak ditanggung istri Dosa istri itu yang ditanggung suami Sabar dan cari solusinya Bukan perceraian solusinya Tapi kesabaran pahala besar menunggu anda Seperti yang saya katakan tadi Istri yang sabar menghadapi suami yang seperti itu Akan disiapkan oleh pahala yang besar Dan dunia hanya sebentar Kalau anda cerai belum tentu anda dapat suami yang lebih baik dari yang pertama Yakhir Yakhir